Ekspresi kekaguman muncul di wajah Cheng Feng saat dia berkata, Saudara Ling, Anda benar-benar berpikiran luas. Sayang sekali dunia ini tidak tahu apa-apa, mengira bakat seni bela diri Saudara Ling telah lama hilang. Namun, mereka tidak tahu bahwa Saudara Ling telah berkultivasi secara diam-diam. Sekalipun Saudara Ling kalah dari Ling Tianqi, aku tetap percaya bahwa Saudara Ling pasti akan menjadi ahli sejati di masa depan. Jelas, bahkan Cheng Feng tidak menyangka Ling Xiao bisa menang melawan Ling Tianqi dalam kompetisi akhir tahun. Lagi pula, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Ling Xiao tersenyum tipis dan tidak menjelaskan apapun. Keduanya berbincang pelan-pelan, Cheng Feng adalah tuan muda keluarga Li, jadi dia sangat paham dengan situasi di ibu kota. Ling Xiao memperoleh banyak informasi berguna darinya. Terlebih lagi, Cheng Feng adalah orang yang jujur dan pada pandangan pertama, dia seperti teman lama. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Ling Xiao, yang membuat Ling Xiao memiliki kesan yang baik terhadapnya. Tak lama kemudian, seorang pembantu cantik bergaun hijau berlari ke lantai dua sambil terengah-engah. Saat melihat Cheng Feng, matanya langsung berbinar. Tuan muda, jadi Anda di sini? Guru meminta saya menelpon Anda kembali, katanya ada masalah mendesak. Pelayan cantik itu tampak polos dan imut, matanya yang besar berkaca-kaca saat berbicara kepada Cheng Feng. Kemudian, dia menatap Ling Xiao dengan rasa ingin tahu. Ayah mencariku. Cheng Feng sedikit tertegun, lalu menatap Ling Xiao dengan penuh rasa bersalah. Kakak Ling, aku merasa seperti teman lama pada pandangan pertama dan tidak sabar untuk mengobrol sepanjang malam. Namun, ayahku memiliki sesuatu untuk didiskusikan, jadi aku harus permisi. Saudara Ling, Anda dapat tinggal di restoran Tai Bai selama dua hari ke depan. Setelah selesai, saya akan datang dan berbicara dengan Anda lagi. Tidak masalah, Saudara Li, silakan saja. Ling Xiao tersenyum tipis. Cheng Feng bangkit dan bergegas pergi bersama pelayan cantik itu. Saat ini, hari sudah malam. Jumlah orang di restoran Tai Bai berangsur-angsur bertambah. Bahkan lantai dua pun penuh dengan orang. Di luar jendela, matahari terbenam di sebelah barat, menyebarkan cahaya kemasan. Cahaya itu menyinari danau kecil di luar jendela, membuatnya tampak sangat indah. Ling Xiao minum sendirian dan tampak sangat riang. Anggur tersebut adalah anggur mabuk Tai Bai yang hanya ada di restoran Tai Bai. Konon, anggur mabuk Tai Bai ini dibuat berdasarkan resep leluhur keluarga Li, dan merupakan salah satu anggur paling terkenal di ibu kota kerajaan. Anggur Tai Bai mabuk yang diminum Ling Xiao dipesan khusus oleh Li Cheng Feng. Anggur Tai Bai mabuk berusia lima puluh tahun itu memiliki aroma kuat yang melekat di mulut. Anggur itu juga mengandung sedikit saripati tanaman obat. Jejak kehangatan mengalir melalui tubuh, membuat seseorang merasa sangat nyaman. Tepat pada saat ini, seorang tuan muda dengan jubah giyok bersulam muncul. Penampilannya cukup tampan, tetapi bibirnya sangat tipis, matanya panjang dan sipit, dan wajahnya menunjukkan ekspresi sombong. Dia memiliki sikap seseorang yang hidup seperti seorang pangeran. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan berjalan ke lantai dua dengan dua pelayan cantik mengikuti di belakangnya. Pemuda berpakaian brokat itu melihat sekeliling dan melihat kursi-kursi sudah penuh dengan orang. Ia langsung mengerutkan kening. Tuan muda Chen, lantai dua sudah penuh. Mengapa Anda tidak menunggu sebentar? Pelayan yang menuntun pemuda berpakaian bordir itu berkata dengan hati-hati. Apa? Terdengar suara keras. Pemuda berpakaian bordir itu menamparkan pelayan itu dengan keras, langsung menamparkan separuh wajah pelayan itu hingga bengkak. Bajingan buta, kau berani membuat tuan muda ini menunggu. Percayakah kau bahwa aku tidak akan merobohkan restoran Tai Bai milikmu? Pemuda berpakaian bordir itu menghardik dengan senyum dingin di wajahnya. Pandangannya menyapu orang-orang di lantai dua. Dia mengenal sebagian besar dari mereka, dan mereka semua adalah orang-orang berstatus tinggi di ibu kota kerajaan. Namun, ketika pandangannya melewati Ling Xiao, senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Aku mau kursi itu. Suruh dia pergi. Aku akan mencuci semua piring. Pemuda berpakaian bordir itu menunjuk ke arah Ling Xiao dan berkata dengan arogan. Ling Xiao mengenal pelayan ini. Pelayan itulah yang menuntunnya ke sini. Dia berdiri dari lantai dan menutupi separuh wajahnya dengan tangannya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Chen, Tuan Muda itu juga tamu penting. Tuan Muda memerintahkan kita untuk memperlakukannya dengan baik. Mengapa saya tidak membantu Anda pindah ke kamar pribadi yang lain? Tuan Muda Chen, mengapa Anda tidak datang dan duduk bersamaku? Tuan Muda Chen, datanglah ke tempatku. Merupakan berkah dari tiga kehidupan untuk dapat bertemu dengan Tuan Muda Chen. Benar sekali. Kakak Tuan Muda Chen adalah salah satu dari lima Tuan Muda Ibu Kota Kerajaan. Tuan Muda Chen juga seekor naga di antara manusia. Keributan pemuda berpakaian bordir itu langsung menarik perhatian orang-orang di lantai dua. Seketika, seseorang berdiri dan tersenyum sopan kepada pemuda berpakaian bordir itu. Bahkan mereka yang tidak berdiri pun menganggupkan kepala untuk memberi salam. Pemuda yang mengenakan pakaian bersulam itu bernama Chen Zetau. Ia adalah putra dari jenderal besar. Saudara laki-laki Chen Zetau, Chen Fengdao, adalah salah satu dari lima Tuan Muda Ibu Kota Kerajaan. Ia adalah seorang sarjana bela diri muda yang terkenal dan merupakan yang terbaik di antara rekan-rekannya. Terlepas dari latar belakang keluarga atau status, Chen Zetau sudah cukup untuk membuat orang menghargainya dan bahkan menyanjungnya. Namun, hanya Ling Xiao yang masih duduk di sana dan minum. Ekspresinya acu-ta'acu saat dia melihat keluar jendela. Dia tidak berniat melihat ke sini. Kemarahan di hati Chen Zetau tiba-tiba membara. Hari ini suasana hatinya sedang tidak baik. Ia dimarahi oleh ayahnya karena tidak serius berkultivasi. Ia ingin keluar dan bersantai, tetapi tidak ada tempat duduk untuknya di restoran Taibai. Yang lebih buruk lagi adalah pemuda ini tidak segera dan dengan hormat menyerahkan tempat duduknya setelah mendengar namanya. Dasar bajingan. Tidak, saya mau kursi itu. Chen Zetau bersikeras. Rasa dingin di matanya semakin kuat. Pelayan itu hampir menangis. Dia tidak mampu menyinggung kedua belah pihak. Dia hanya bisa menderita di tengah-tengah. Namun, Chen Zetau tidak terus mempersulit pelayan itu. Sebaliknya, dia berjalan menuju Ling Xiao. Bocah, tinggalkan tempat dudukmu. Aku yang bayar makanan ini. Enyahlah. Chen Zetau berjalan di depan Ling Xiao dan berkata dengan dingin. Anda. Ling Xiao perlahan menoleh. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Menurutmu, siapa dirimu? Beraninya kau meminta Tuan Muda ini menyerahkan kursinya padamu. Wajah Chen Zetau langsung berubah muram. Orang-orang di sekitarnya juga menatap Ling Xiao dengan heran. Pemuda ini benar-benar berani. Dia berani berbicara kepada Chen Zetau seperti itu. Harus diketahui bahwa Chen Zetau bukanlah orang yang baik. Dia telah menindas banyak orang di ibu kota. Jika dia tidak senang, dia bahkan mungkin mematahkan kaki pemuda itu dan mengusirnya. Semua orang berbisik satu sama lain, dan tatapan mereka ke arah Ling Xiao mulai menunjukkan tanda-tanda simpati. Sangat bagus. Chen Zetau mencibir dan berkata, Ini pertama kalinya seseorang berani memarahiku. Nak, kamu punya nyali. Sekarang aku berubah pikiran. Berlututlah dan bersujudlah seratus kali. Lalu, pergilah dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, suara Chen Zetau terdengar muram. Ancamannya jelas terlihat. Aku memberimu dua pilihan. Bersujudlah seratus kali dan tersesat, atau aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan melemparmu keluar. Ling Xiao menatap Chen Zetau dengan acuh-ta'acuh. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Ada banyak Tuan Muda yang hedonistik di ibu kota. Chen Zetau ini tampak seperti dia hanya berada di lapisan ke-7 atau ke-8 alam transformasi roh, tetapi dia sangat sombong. 162. Ekspresi Chen Zetau langsung menjadi sangat dingin. Matanya berkilat penuh niat membunuh saat dia mencibir. Bagus sekali, ini pertama kalinya seseorang berani berbicara kepadaku seperti ini. Aku sangat penasaran, dari mana bocah nakal di tingkat ketiga alam transformasi roh sepertimu mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara kepadaku seperti ini. Ledakan. Aura kuat terpancar dari tubuh Chen Zetau, dan aura dingin terkunci pada Ling Xiao. Bocah, lain kali buka matamu lebih lebar lagi. Tidak semua orang bisa kau sakiti. Tangan kanan Chen Zetau terulur ke arah Ling Xiao. Jari-jarinya memancarkan cahaya perak samar yang setajam cakar lang. Ekspresi Ling Xiao tidak berubah. Dia mengambil secangkir anggur dan mencicipinya perlahan. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan serangan Chen Zetau. Melihat tangan Chen Zetian hendak meraih kepala Ling Xiao, sorot mata Ling Xiao menunjukkan sedikit ketajaman. Dia membuka mulutnya dan menembakkan anak panah air putih. Wah! Udara bergetar sedikit, dan panah air itu meledak. Chen Zetau merasakan sakit di telapak tangannya, seolah-olah dia telah digigit ular berbisa. Ekspresinya berubah drastis, dan telapak tangannya sudah berubah sedikit menjadi hijau. Ki sejati yang dingin. Siapa kamu sebenarnya? Ekspresi wajah Chen Zetau sangat jelek dan ada sedikit ketakutan di matanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda dihadapannya tidak sesederhana yang dikiranya. Ling Xiao tersenyum tipis dan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia dengan lembut mengulurkan telapak tangan yang dikelilingi oleh cahaya kemasan. Dalam sekejap, cahaya kemasan itu menyelimuti Chen Zetau. Telapak tangan yang tampaknya lembut itu sebenarnya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, seperti gemuruh gunung atau tsunami. Ledakan. Chen Zetau menjerit kesakitan saat tubuhnya terlempar keluar. Ia batuk darah dan beberapa tulang rusuknya patah. Akhirnya, ia jatuh terduduk. Ini juga karena Ling Xiao menahan diri. Kalau tidak, dengan kekuatan Ling Xiao yang sebanding dengan binatang buas, satu telapak tangan sudah cukup untuk mengubah Chen Zetau menjadi kabut berdarah. Jika kamu bersikap sombong di masa depan, bukalah matamu. Tidak semua orang adalah orang yang bisa kamu hina. Tuan muda ini suka sekali mengajari kalian generasi kedua yang kaya raya. Sekarang, apakah kalian akan keluar dari restoran Tai Bai sendiri, atau kalian ingin aku melempar kalian keluar jendela? Ling Xiao berdiri dan berkata sambil tersenyum. Semua orang di sekitarnya memperlihatkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Ling Xiao tampak seperti dia hanya berada di level ketiga alam transformasi roh, tetapi dia mampu melukai Chen Zetau, yang berada di level kesembilan alam transformasi roh. Bakat dan kekuatan tempur semacam ini benar-benar mengerikan. Namun kakak laki-laki Chen Zetau adalah Chen Fengdao, salah satu dari lima pangeran ibu kota kerajaan. Bukan hanya bakatnya yang luar biasa, tetapi jiwa seni bela dirinya juga sangat kuat. Ia dikenal sebagai orang gila. Meskipun kultifasi Chen Fengdao bukan yang tertinggi di antara lima tuan muda, dia pastinya yang paling sulit dihadapi. Meskipun kekuatan tempur Ling Xiao tidak buruk, dibandingkan dengan Chen Fengdao, masih ada kesenjangan yang besar. Bukankah dia takut Chen Fengdao akan kembali dan membalas dendam dengannya? Chen Zetau bangkit dari tanah dan terbatuk keras. Matanya dipenuhi rasa dingin saat dia berkata, Anak baik, aku salah. Beranikah kau meninggalkan namamu? Ling Xiao mencibir dan berkata, Apa? Apakah kamu ingin mengancamku? Chen Zetau tertawa sinis dan berkata, Wah, kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Meskipun aku bukan lawanmu, ada banyak orang di ibu kota kerajaan yang lebih kuat darimu. Tuan muda ini akan mengingat kejadian hari ini dan pasti akan membalas budi Anda di masa mendatang. Saya pikir kamu masih tidak jujur. Ling Xiao tersenyum tipis dan meraih Chen Zetau dengan telapak tangannya. Cahaya keemasan samar menyebar dan memancarkan jejak fluktuasi tajam. Ekspresi Chen Zetau berubah drastis. Genggaman ini mengandung aura mengerikan yang membuat kulit kepalanya geli. Dia langsung berteriak, Nak, beraninya kau bertindak gegabuh terhadapku. Kakakku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ledakan. Ekspresi Ling Xiao tidak berubah. Telapak tangannya terangkat ke udara dan langsung mencengkram leher Chen Zetau. Hal ini membuat kedua pelayan yang dibawa Chen Zetau ketakutan. Kakakmu, Chen Fengdao, aku sungguh ingin bertarung dengannya. Tapi sekarang, sepertinya kau tidak memilih untuk kabur. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Ling Xiao tersenyum tipis. Telapak tangannya seperti baja, meremas Chen Zetau hingga wajahnya memerah. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Ledakan. Pada saat berikutnya, Ling Xiao mengayunkan tangannya dan seketika tubuh Chen Zetau terlempar keluar secara horizontal. Ia melewati jendela di lantai dua dan langsung terlempar ke danau di luar. Wah, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Zetau basah kuyuk dalam air es dan seluruh tubuhnya menggigil. Dia menatap Ling Xiao dengan penuh kebencian dan meninggalkan kalimat kejam sebelum berbalik dan melarikan diri. Dia diam-diam telah mengingat penampilan Ling Xiao dan bertekad untuk memberi pelajaran pada bocah ini. Beraninya dia tidak menganggapnya serius, Tuan Muda Kedua Chen. Dia hanya bosan hidup. Ling Xiao tidak ambil pusing. Dia melirik kedua pelayan Chen Zetau dengan acuh-ta'acuh, membuat mereka gemetar ketakutan. Namun, Ling Xiao tidak mempersulit mereka dan mengizinkan mereka pergi. Pelayan yang telah dipukuli sampai babak belur itu berjalan mendekat dan tersenyum getir. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Muda Ling, Anda harus berhati-hati di masa depan. Tuan Muda Kedua Chen itu terkenal di ibu kota kerajaan karena membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Anda telah mempermalukannya hari ini, jadi dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Pelayan itu diam-diam senang karena Ling Xiao telah memukuli Chen Zetau, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Jangan khawatir. Ling Xiao tersenyum tipis. Dia tidak ambil pusing karena telah menghajar bocah manja seperti Chen Zetau. Semua pengunjung restoran di sekitarnya memandang Ling Xiao dengan ekspresi yang berbeda-beda. Mereka semua berbisik satu sama lain. Ada yang bersimpati, ada yang menyombongkan diri, dan ada yang acuh-ta'acuh. Ling Xiao tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang lewat. Dia menghabiskan Taibai mabuknya dengan santai dan bangkit untuk pergi. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Rumah bordil Taibai telah menyiapkan kamar untuk Ling Xiao. Ling Xiao tidak berdiri di sana dan langsung tinggal di rumah bordil Taibai. Di dalam ruangan, Ling Xiao duduk bersila dan perlahan mengatur napasnya. Seluruh energi tubuhnya telah disesuaikan ke kondisi yang sempurna. Ketika bulan sudah tinggi di langit dan bulan purnama di luar jendela memancarkan cahaya jernih dan dingin, Ling Xiao membuka matanya. Astaga! Petir menyambar di udara, mata Ling Xiao tampak berwibawa dan misterius. Ada cahaya keemasan yang mengalir di dalamnya, tetapi kembali normal setelah beberapa saat. Ling Xiao melompat dari tempat tidur dan menarik auranya. Seluruh tubuhnya seperti batu, tanpa tanda-tanda kehidupan. Ling Xiao berganti pakaian tidur berwarna hitam dan diam-diam menyelinap keluar jendela. Setelah mengetahui keberadaan Sekte Wanshou pada siang hari, Ling Xiao bersiap menyelidiki pada malam hari. 163. Saat itu sudah larut malam. Ling Xiao melompat dari atap ke atap, seringan macan tutul. Dia tidak mengeluarkan suara sedikitpun saat dia melaju kencang menuju asrama tempat Sekte Wanshou berada. Tidak ada seorang pun di jalan. Ling Xiao melewati beberapa jalan dan akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan megah. Aku penasaran apakah berita kematian si Tian Xin telah kembali. Jika demikian, saya harus bertindak secepatnya. Mata Ling Xiao bersinar terang saat ia tampak menyatu dengan malam. Para penjaga asrama adalah sekelompok prajurit alam ki sejati, dan bahkan komandannya hanya berada di alam Harimau Naga. Ling Xiao dengan mudah menyelinap ke asrama. Di sana. Kekuatan mental Ling Xiao sangat kuat, dan indranya sangat tajam. Dia dengan mudah merasakan aura sedalam laut yang berasal dari halaman di utara. Itu jauh melampaui kekuatan seorang Grandmaster. Pelindung tetua Sekte Wanshou, He King. Mata Ling Xiao berbinar, lalu dia diam-diam menyelinap mendekat. Tampaknya tidak ada seorang pun yang menjaga halaman tempat Sekte Wanshou berada, tetapi samar-samar terpancar aura bahaya. Ling Xiao sangat peka terhadap kenyataan bahwa ada penjaga tersembunyi di pohon kuno di belakang halaman, di sebuah bebatuan di tengah halaman, dan di sudut gelap di Tenggara. Ketiga penjaga rahasia ini semuanya berada di alam Naga dan Harimau, dan mereka mengawasi seluruh halaman. Jika orang biasa berani masuk dengan gegabuh, mereka akan segera ketahuan. Kalau begitu, sudut mulut Ling Xiao berkedut sedikit, dan dia menghilang ke dalam kegelapan lagi. Mengikuti lorong gelap di luar halaman, dia diam-diam tiba di puncak pohon kuno di belakang halaman. Ling Xiao sepenuhnya mengoperasikan Sky Deforming Secret Skill. Bahkan seorang ahli Grandmaster Realm dengan Heaven Man Connection tidak akan mampu merasakan kehadirannya, apalagi seorang murid Dragon Tiger Realm dari Wansou Sek. Ling Xiao dengan mudah tiba di pohon kuno itu. Wah! Ling Xiao muncul di belakang murid itu seperti hantu dan menebas lehernya dengan telapak tangannya. Murid itu bahkan tidak sempat bersuara saat dia pingsan. Ling Xiao dengan hati-hati meletakkannya di pohon tua itu. Kemudian, dia berjalan di sepanjang dinding dan sampai di jendela yang masih terang. Kekuatan mental Ling Xiao sangat kuat. Dia telah mencapai level seorang alkemis tingkat menengah, tetapi dia masih tidak berani ceroboh saat menghadapi seorang ahli alam surgawi. Para prajurit alam surgawi mampu menyatu dengan langit dan bumi, menyatu dengan alam. Selain itu, mereka mulai menyentuh rahasia kekuatan mental, dan persepsi mereka sangat mengerikan. Meskipun jurus rahasia melahap langit milik Ling Xiao dapat menyembunyikan fluktuasi kehidupannya, jika dia melepaskan kekuatan pikirannya, hal itu akan mudah dideteksi oleh para ahli alam surgawi. Oleh karena itu, Ling Xiao tidak mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri, tetapi memilih untuk menguping pembicaraan dengan mendekati rumah. Melalui jendela yang kabur, Ling Xiao samar-samar dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Kakak ular, kakak Wu Xin belum kembali. Apakah ada masalah? Di dalam rumah, seorang pemuda ramping berjubah putih bertanya. Seharusnya tidak ada masalah. Wu Xin hanya sedikit terlalu suka bermain-main. Yang membelakangi Ling Xiao adalah seorang pemuda berjubah hitam. Dia memancarkan aura samar dan berbahaya, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Ling Xiao merasakan bahwa pemuda berjubah putih itu berada di level 1 alam Grandmaster, sedangkan pemuda berjubah hitam itu berada di level 6 alam Grandmaster. Pemuda berjubah hitam itu pasti Si Tian Luo. Jantung Ling Xiao berdebar kencang. Ketika mendengar mereka menyebut Si Tian Xin, dia menjadi lebih fokus. Namun, kita tetap harus mengirim seseorang untuk memeriksanya. Yulang, kirim dua murid ke kota King Hua besok dan bawa Wu Xin kembali. Si Tian Luo berkata dengan lemah. Ada hawa dingin yang tak dapat dijelaskan dalam suaranya. Ya, kakak ular senior. Yulang menganggup dengan hormat. Dia kemudian melirik Si Tian Luo dengan ragu dan berkata, kakak senior si, kami tidak melihat jejak Tetua Kun Si di sepanjang jalan. Mungkinkah Tetua Kun Si tidak mati di kerajaan kuno kehancuran besar? Mustahil. Ketua Sekte berkata bahwa Tetua Kun Si meninggal di kerajaan kuno tandus besar, jadi dia pasti meninggal di kerajaan kuno tandus besar. Hanya saja kita belum menemukannya. Si Tian Luo menatap Yulang dan melanjutkan, Penatua He sudah memiliki beberapa petunjuk. Kalian harus menggunakan waktu ini untuk menyelidiki dan melihat apakah kalian dapat menemukan petunjuk di ibu kota kerajaan. Peristiwa di pegunungan binatang buas yang menakutkan. Seharusnya akan segera terjadi. Sebelum itu, kita harus mencari tahu penyebab kematian Tetua Kun Si. Aku ingin melihat siapa yang punya nyali untuk membunuh sesepuh sekte binatang segudang. Kakak Ular, jangan khawatir. Para jenius yang disebut-sebut di ibu kota kerajaan semuanya sampah. Bahkan lima tuan muda ibu kota kerajaan yang disebut-sebut bagaikan kunang-kunang di bulan jika dibandingkan dengan kakak ular. Kami telah memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menantang lima tuan muda ibu kota kerajaan dan menghancurkan gengsi mereka. Yulang tersenyum meremehkan. Jangan lengah. Kabarnya, putri kecil Xia Hong Siu juga telah kembali kali ini. Terlebih lagi, orang yang bersamanya adalah seorang bangsawan dari sekte matahari bulan bintang. Orang-orang dari dunia bawah juga telah muncul. Orang-orang dari sekte dan Ogyok dan sekte dunia bawah juga telah muncul di kerajaan kuno tandus besar. Sepertinya mereka telah menemukan sesuatu. Namun, benda itu milik sekte binatang seribu. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya. Si Tian Luo berdiri dan memancarkan O Radingin. Dia tampak mendominasi dan agung. Oh, sekte binatang segudang tidak datang ke ibu kota kerajaan hanya untuk menyelidiki penyebab kematian tetua Kunse. Mata Ling Xiao berkedip-kedip. Ketika dia memikirkan orang-orang dari sekte dan Ogyok dan sekte dunia bawah yang muncul di pegunungan binatang buas yang menakutkan, dia merasa bahwa badai akan datang. Aku harus memberitahu Ren Tian Xing dan yang lainnya untuk meninggalkan kota King Hua terlebih dahulu. Selain itu, aku tidak boleh membiarkan murid-murid sekte binatang ribuan pergi ke kota King Hua. Niat membunuh samar-samar melonjak di mata Ling Xiao. Jika murid-murid sekte binatang ribuan pergi ke kota King Hua dan mengetahui kematian Si Wuxin, Ren Tian Xing dan putrinya akan berada dalam bahaya. Ling Xiao mendengarkan sebentar lagi dan menyadari bahwa dia tidak mendengar informasi yang berguna. Kemudian, dia perlahan pergi. Sebelum pergi, dia merasakan bahwa tetua He King dari sekte binatang segudang telah memasuki kondisi meditasi untuk berkultivasi di ruang utama. Namun, karena jurus rahasia pemakan langit Ling Xiao terlalu misterius, He King tidak menemukan apapun. Sebelum pergi, Ling Xiao membangunkan murid yang telah dikalahkannya di pohon kuno. Lihat mataku. Mata Ling Xiao berkedip-kedip seolah ada pusaran hitam yang mengalir di dalamnya. Saat murid itu terbangun, matanya menjadi tak bernyawa. Kekuatan mental Ling Xiao sangat kuat, sangat mudah baginya untuk menghadapi murid di alam naga dan harimau. Dia menggunakan teknik transfer jiwa untuk menghapus ingatan muridnya. Kemudian, dia perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Tidak lama kemudian, murid sekte Wanshou menggigil dan tersadar, matanya dipenuhi kebingungan. Bagaimana aku bisa tertidur tadi? Murid itu bingung. Namun, setelah berpikir lama, dia tidak menemukan sesuatu yang salah dan tidak memperhatikannya. Pada saat ini, Ling Xiao sudah bergegas ke pavilion pengobatan spiritual dan bertemu dengan guru Jiao Mu. Ketika Fajar menyingsing dan gerbang kota terbuka, salah satu bawahan kepercayaan Grandmaster Jiao Mu diam-diam meninggalkan ibu kota kerajaan dan menuju kota Kinghua. 164. Di pagi hari, matahari bersinar cerah. Dua orang murid sekte Wanshou berjalan keluar dari asrama sekte Wanshou. Mereka diam-diam meninggalkan asrama dan menuju keluar kota Kekaisaran. Salah satu dari mereka berada di tahap ke-8 alam naga dan harimau, dan yang lainnya berada di tahap pertama alam master. Itu adalah Yulang, yang dilihat Ling Xiao tadi malam. Apakah kita benar-benar akan pergi ke kota Kinghua? Mata Ling Xiao berbinar, dia menarik auranya dan mengikuti mereka dengan santai. Pada saat yang sama, dia merasa beruntung. Jika dia tidak mengintai sekte Wanshou tadi malam, kedua murid ini akan mencapai kota Kinghua. Ling Xiao tidak akan terekspos, tetapi Ren Tian Xing dan putrinya akan berada dalam bahaya. Kedua murid sekte Wanshou itu berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat, hampir tanpa henti, mereka meninggalkan kota raja dan mulai terbang menuju kota Kinghua. Kakak senior Yu, mengapa kita terburu-buru mencari kota Kinghua? Kakak senior Wuxin mungkin sedang bersenang-senang. Saya khawatir kita melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan. Murid tingkat ke-8 dari Alam Naga dan Harimau berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Adik Wang, hati-hatilah dengan kata-katamu. Kalau adik Wuxin sampai tahu, aku khawatir aku pun takkan bisa menyelamatkanmu. Kota Kekaisaran sekarang menjadi tempat yang penuh masalah, dan ada tanda-tanda badai akan datang. Kita tidak bisa membiarkan junior Broter Wuxin berbuat sesuka hatinya. Jika sesuatu terjadi padanya, pikirkan apa yang akan dilakukan senior Broter C. Yu Lang memperingatkan dengan tatapan serius. Saudara Mudawang begitu takut sehingga ia mundur ketika teringat masa lalu si Wuxin yang kejam. Ia telah memberi pelajaran kepada banyak murid di sekte tersebut. Tapi, kakak senior Wuxin sudah berada di Alam Master. Dia seharusnya tidak dalam bahaya di kota Kinghua yang kecil ini, kan? Yu Lang menatap kekejauhan dan berkata dengan tenang, meski begitu, kita tidak bisa membiarkan dia main-main. Kita hanya berjarak seribu mil dari kota Kinghua. Kita akan kembali dalam dua hari. Ayo cepat! Keduanya menampilkan teknik gerakan Kinggong, seolah-olah sedang terbang, mengikuti hamparan ladang menuju ke arah kota Kinghua. Ketika mereka melewati sebuah kebun, mereka melihat seorang pemuda berjubah hitam. Dia membelakangi mereka dan tampak sangat aneh. Yu Lang tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan adanya bahaya. Siapa di sana? Yu Lang berteriak. Dia juga merasa aneh. Pemuda di depannya memberinya perasaan bahwa dia hanya berada di Alam Transformasi Roh, tetapi dia merasa tidak nyaman dan sangat berbahaya. Orang-orang yang akan mengantarmu pergi. Pemuda itu berkata dengan acuh-ta'acuh sambil berbalik, memperlihatkan wajah yang halus dan cantik. Itu Ling Xiao. Berani sekali kau. Sebelum Yu Lang bisa mengatakan apapun, saudara bela diri Junior Wang mencibir dan berkata, Bocah, siapa kamu? Saya pikir kamu pasti telah memakan jantung beruang dan isi perut macan tutul untuk datang ke sini dan mencari kematian. Di sisi lain, Yu Lang jauh lebih berhati-hati. Dia menatap Ling Xiao dengan serius dan bertanya, Kamu dan orang lain. Kami tampaknya tidak punya dendam padamu. Dendamnya besar, tapi kamu tidak menyadarinya. Tapi, kamu tidak perlu tahu lagi. Ling Xiao tersenyum tipis saat kilatan tajam muncul di matanya. Dia melompat maju dan melancarkan pukulan. Cahaya berapi dari tinjunya menyelimuti Yu Lang dan Junior Broter Wang. Kau sedang mencari kematian. Wajah Yu Lang dan saudara muda Wang berubah dingin saat mereka berteriak dan menyerbu ke arah Ling Xiao. Meskipun mereka tidak tahu mengapa seorang pemuda aneh akan muncul di sini, seorang kultifator alam transformasi roh berani menyerang mereka. Dia hanya mencari kematian. Ledakan. Saudara muda Wang menampakkan senyum sinis saat melancarkan pukulan. Energi bawaan di sekujur tubuhnya melonjak, dan sosok beruang biadap tampak muncul di belakangnya. Dia mengolah teknik tempering tubuh beruang spiritual, dan kekuatan ilahinya tak tertandingi. Pukulan yang dia lontarkan mengandung hampir 50 ribu kilogram kekuatan ilahi. Menurut pendapat saudara muda Wang, bocah sombong ini akan segera diremukan menjadi seonggok pasta daging olehnya. Namun di saat berikutnya, dia menyadari betapa salahnya dia. Ledakan. Kehampaan itu bergetar pelan saat cahaya kemasan meledak. Kidarah Ling Xiao sedalam lautan. Ah. Saudara muda Wang menjerit kesakitan saat lengannya langsung hancur. Dia terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Kamu tidak berada di alam transformasi roh. Ekspresi Yulang berubah drastis saat dia menatap Ling Xiao dengan tatapan sangat ketakutan. Wuss, wuss. Namun tatapan Ling Xiao acuh tak acuh, dan dia tidak menjawabnya. Beberapa pedang energi tak terlihat saling terkait di udara, mengandung aura tajam yang tak tertandingi. Yulang merasakan kulit kepalanya mati rasa. Pemuda di depannya seperti anak binatang buas, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tetapi dia tidak tahu mengapa pemuda ini ingin membunuh mereka. Meninggal dengan cara yang begitu muram adalah hal yang paling menyedihkan. Ledakan. Pedang perang berwarna hitam muncul di tangan Yulang, dan dia mengayunkannya ke udara. Serangkaian suara benturan logam terdengar saat dia menangkis semua pedang energi tak kasat mata. Tetapi masih ada satu pedang energi tak kasat mata yang telah mencapai dahi Yulang, dan hendak menembus kepalanya pada saat berikutnya. Enyah. Yulang berteriak saat energi bawaan di sekujur tubuhnya melonjak seperti gelombang yang tak berujung. Cahaya pedang yang menyala keluar dari matanya dan menebas pedang energi tak terlihat itu. Ketakutan tumbuh di hatinya. Pemuda ini terlalu menakutkan, dan dia jauh dari mampu bertahan melawannya. Selama dia bisa menangkis serangan ini, dia akan segera melarikan diri kembali ke ibu kota. Pada saat itu, tetua alam surgawi Heqing akan bergerak. Bahkan jika dia harus menjungkir balikan seluruh ibu kota, dia akan membunuh bajingan kecil ini. Seni ekstasi. Ling Xiao tiba-tiba berteriak. Matanya tampak dipenuhi pusaran hitam, dan kekuatan mental yang tak tertandingi langsung melesat ke mata Yulang, menyebabkan dia tanpa sadar tampak bingung sejenak. Tetapi momen kebingungan inilah yang merenggut nyawanya. Astaga! Sinar cahaya merah darah meledak di antara alis Yulang. Pedang energi tak kasat mata langsung menembus dahinya, dan aura pedang yang ganas meletus. Ha! 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 Kau! Siapa! Siapa! Kau! Yulang merasa hidupnya akan segera berakhir, dan jejak ketakutan yang tak tertandingi melintas di matanya. Namun, dia menatap Ling Xiao, tidak ingin mati dengan tenang seperti ini. Dia ingin tahu siapa Ling Xiao, dan mengapa dia ingin membunuhnya. Karena, si Wuxin mati di tanganku. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Pupil mata Yulang tiba-tiba mengecil. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi cahaya di matanya menghilang dalam sekejap, dan dia jatuh ke tanah, mati. Seorang pembangkit tenaga listrik dari Grandmaster Realm, mati. Ling Xiao mengambil tas penyimpanan kedua murid Sekte Wanshou, lalu melemparkan bola api Devouring Heaven. Cahaya lima warna memenuhi udara, dan kedua murid itu langsung berubah menjadi abu. Sayangnya, saya khawatir status mereka masih terlalu rendah, dan mereka tidak tahu tujuan sebenarnya dari Sekte Wanshou kali ini. Ling Xiao memeriksa tas penyimpanan. Selain beberapa batu roh, senjata roh, dan pil obat, dia tidak menemukan informasi yang berguna. Sedangkan buku-buku beladiri Sekte Wanshou, yang tertinggi hanyalah beladiri tingkat bumi tingkat rendah, yang mana Ling Xiao tidak memperdulikannya. Saya harap Ren Tianxing dan yang lainnya dapat segera meninggalkan kota Qinghua. Hanya ini yang dapat saya lakukan. Mata Ling Xiao berbinar saat dia berbalik dan terbang menuju ibu kota. 165. Setelah kembali ke ibu kota, Ling Xiao tinggal di penginapan Taibai. Malam harinya, orang-orang yang dikirim oleh Grandmaster Jiaumu bergegas kembali dari kota Qinghua dan melaporkan kepada Ling Xiao tentang situasi di sana. Ren Tianxing dan putrinya telah meninggalkan kota Qinghua. Apakah Jifei Xuan membawa mereka pergi? Mata Ling Xiao berkedip saat dia merasa sedikit lega. Orang kepercayaan Grandmaster Jiaumu melaporkan bahwa ketika dia pergi ke kota Qinghua, orang yang bertanggung jawab atas agen pengawal Skywalker adalah Old Hu. Ren Tianxing, Ren Qingluo, dan Ren Qingyu telah meninggalkan kota Qinghua. Dikatakan bahwa mereka telah dijemput oleh seseorang. Oleh karena itu, Ling Xiao langsung teringat pada Jifei Xuan. Sebagai permaisuri Kerajaan Xuan Agung, setengah dari tujuannya datang ke Kerajaan Kuno Tandus Agung adalah untuk menemukan Ren Tianxing dan putrinya. Jika memang begitu, maka Ling Xiao tidak perlu khawatir. Kompetisi akhir tahun tinggal dua hari lagi. Meskipun aku tidak peduli dengan gelar Raja Iblis, aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Mata Ling Xiao berkedip dengan sedikit ketajaman. Selama sisa waktunya, Ling Xiao tinggal di restoran Taibai dan menggunakan dua hari ini untuk berkultivasi. Kultivasi Ling Xiao saat ini berada di level pertama alam Naga Harimau. Namun, karena Ling Xiao telah mencapai level ke-10 dari alam pembukaan saluran ke alam energi sejati ke alam transformasi roh, level pertama alam Naga Harimau Ling Xiao setara dengan seniman bela diri biasa di level ke-9 alam Naga Harimau. Terlebih lagi, jurus pertama teknik rahasia melahap surga telah mencapai kesempurnaan benih roh melahap surga, jurus pertama teknik rahasia naga leluhur telah mencapai kesempurnaan tubuh naga banjir, dan Ling Xiao juga telah berhasil mengolah jurus pertama teknik ilahi melahap tujuh batas, jurus serangan langit empat gajah. Selain pengalaman dan pengetahuan Ling Xiao sebagai seorang tertinggi, kekuatan tempur sejati Ling Xiao setidaknya setara dengan seniman bela diri biasa di alam Grandmaster tingkat ke-5 atau ke-6. Faktanya, jika Ling Xiao mengeluarkan semua kartu asnya dan bertarung habis-habisan, dia bahkan bisa melawan seorang ahli di puncak alam Grandmaster tingkat ke-9. Kalau yang lain tahu kalau Ling Xiao yang hanya berada di alam Naga dan Harimau, punya kekuatan tempur yang mengerikan, mereka pasti akan sangat terkejut sampai bola mata mereka copot. Namun, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Fondasi Marsial Dao Ling Xiao yang sempurna dan teknik rahasia serta seni bela dirinya yang menantang surga memungkinkannya untuk bertarung melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Namun, alam Grandmaster hanya dapat dianggap sebagai ahli biasa. Hanya ketika seseorang mencapai alam surgawi, seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati. Setelah mencapai alam surgawi, tidaklah mudah untuk menantang mereka yang berada di alam yang lebih tinggi. Dalam jalur seni bela diri, semakin jauh seseorang maju, semakin besar pula perbedaannya. Dengan kultifasi Ling Xiao saat ini, jika dia ingin bertarung dengan makhluk surgawi, dia harus menerobos ke alam guru dalam waktu singkat atau berhasil memolah level kedua dari dua keterampilan rahasia. Hanya dengan begitu hal itu akan mungkin terjadi. Para prajurit alam surgawi menyatu dengan surga, dan hati surga mencerminkan hati mereka. Mereka mulai memahami makna mendalam dari seni bela diri, dan dengan setiap gerakan, mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan langit dan bumi begitu besar dan cemerlang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Kultifasi saya saat ini masih terlalu lemah. Aku perlu meningkatkan kultifasiku sesegera mungkin. Ling Xiao berpikir dalam hati. Meskipun baru setengah tahun sejak reinkarnasinya, dia telah maju pesat dari alam pembukaan meridian ke alam naga harimau. Meskipun begitu, Ling Xiao masih merasakan urgensi dalam hatinya. Musuh besar di kehidupan sebelumnya, naga sejati tertinggi, telah memperoleh takdir dewa perang naga merah. Ling Xiao menduga bahwa dia telah menembus puncak manusia dan melangkah ke alam ilahi yang legendaris. Dalam kehidupan ini, meskipun seni bela diri di daerah delapan kehancuran telah menurun, Sekte Wanshou, sebagai tanah suci seni bela diri, pasti memiliki ahli alam mulia. Ling Xiao bahkan tidak bisa berhadapan dengan seorang ahli alam surgawi, apalagi ahli alam mulia. Semua ini mendorongnya untuk meningkatkan kultifasinya sesegera mungkin. Terlebih lagi, seni bela diri di daerah delapan desolasi telah menurun, dan sumber dayanya langka. Mata Ling Xiao telah beralih ke benua dewa perang yang jauh. Itulah inti dari seluruh Crimson Dragon Grid Kosmos. Benua dewa perang adalah tempat di mana ribuan ras berdiri dalam jumlah besar, dan para jenius saling bersaing. Itulah medan perang sejati bagi yang kuat. Setelah masalah di daerah delapan kehancuran diselesaikan, Ling Xiao akan menemukan cara untuk pergi ke benua dewa perang. Membandingkan delapan wilayah kehancuran dengan benua dewa perang bagaikan membandingkan kolam kecil dengan lautan luas. Keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Di dalam ruangan, Ling Xiao perlahan menutup matanya. Cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya, dan ratusan kristal spiritual yang berkilauan melayang di udara. Kristal-kristal itu berubah menjadi ki spiritual yang paling murni dan mengalir ke tubuh Ling Xiao. Sekarang, Ling Xiao telah mengumpulkan terlalu banyak. Batu spiritual biasa tidak dapat memenuhi kebutuhan kultivasinya. Hanya kristal spiritual yang mengandung esensi ki spiritual yang dapat membantunya menerobos. Energi spiritual Ling Xiao begitu kuat sehingga ia dapat melakukan dua hal sekaligus. Saat dia berkultivasi, dia melatih ilmu rahasia pemakan langit, ilmu rahasia naga leluhur, dan ilmu ilahi tujuh batas dalam pikirannya. Dua keterampilan rahasia dan satu keterampilan ilahi ini dapat dikatakan sebagai dasar Ling Xiao. Jurus rahasia pemakan langit dan jurus rahasia naga leluhur bukanlah ilmu bela diri, tetapi keduanya mengandung prinsip-prinsip paling mendasar dari ilmu bela diri dan misteri langit dan bumi. Semakin Ling Xiao memahaminya, semakin ia merasa bahwa keduanya mencakup segalanya dan tak terduga. Seven Limits Divine Skill merupakan kristalisasi dari sublimasi Ling Xiao di kehidupan sebelumnya. Itu adalah divine skill yang tak tertandingi yang diandalkannya untuk menguasai dunia. Memiliki daya bunuh yang besar, kekuatan yang besar, dan kekuatan supernatural yang besar. Sedangkan untuk seni bela diri lainnya, bahkan kitab suci panjang umur tertinggi, Ling Xiao hanya menggunakannya sebagai referensi atau sarana untuk menggunakannya. Begitulah, saat Ling Xiao memahaminya, dia menjadi semakin ahli dalam dua keterampilan rahasia dan keterampilan ilahi. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Saat pagi tiba, matahari kemasan bersinar melalui jendela. Ling Xiao juga perlahan membuka matanya. Ledakan. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan, menyebabkan listrik muncul di udara. Aura perubahan, kuno, dan agung terpancar dari tubuh Ling Xiao. Pada saat ini, Ling Xiao tampaknya telah berubah menjadi dewa pemakan langit dari kehidupan sebelumnya, yang mendominasi dunia dan mendominasi dunia. Ling Xiao berdiri dari tempat tidur. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan tubuhnya ramping. Rambut hitam panjangnya diikat di belakang kepalanya, membuatnya tampak riang dan tidak terkendali. Matanya lebih terang dari bintang-bintang dan bermandikan cahaya kemasan. Dia seperti Raja Dewa Muda, memancarkan aura yang memandang rendah dunia. Ling Xiao meninggalkan restoran Taibai Diam Diam tanpa memberitahu siapapun. Ia berpakaian putih dan bermandikan sinar matahari pagi. Langkahnya mantap saat ia berjalan menuju kediaman Raja Iblis. Tempat yang paling megah di seluruh ibu kota adalah kota Kekaisaran di tengahnya. Itu adalah kediaman Raja Hutan Belantara Agung dan keturunan keluarga kerajaan. Tempat paling megah kedua adalah kediaman Raja Iblis. Raja Hutan Belantara Agung dan Raja Iblis telah mengalami hidup dan mati ketika mereka masih muda. Raja Iblis, Ling Zen, bahkan telah memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan siahuang ke tahta Raja Hutan Belantara Agung. Oleh karena itu, Raja Iblis dapat dikatakan sangat disukai. Kediaman Raja Iblis menempati ribuan hektar tanah. Ada banyak paviliun, gunung buatan, dan pepohonan di kediaman tersebut. Rumah-rumah megah mengjulang dari tanah, menunjukkan kekuatan kediaman Raja Iblis di seluruh negara kuno Belantara besar. Namun, tiga tahun lalu, kediaman Raja Iblis mulai menurun setelah Ling Zen tiba-tiba menghilang. 166. Meskipun keluarga Ling masih memiliki sekelompok tetua untuk mendukung mereka, Ling Zen tidak memiliki penerus. Tanpa sosok yang kuat untuk mendukung rumah Iblis, itu seperti sepotong daging besar yang menarik perhatian banyak orang. Sampai saat ini, komando awal Raja Iblis Zenyau atas pasukan dunia telah direduksi menjadi nihil. Kekuatan militer eksternal dikendalikan oleh Jenderal Besar Chen Weishan. Adapun pengawal kerajaan, mereka dikendalikan oleh Jenderal Besar Meng Ao. Pengaruh Demon Mansion tidak sebesar dulu lagi, kecuali pengaruh Raja Iblis dan besarnya hadiah dari keluarga Kekaisaran. Itulah sebabnya tetua agung klan Ling begitu berhasrat mendorong seseorang keluar dari klan Ling untuk mewarisi gelar Raja Iblis dan mengembalikan kejayaan Istana Raja Iblis. Selain karena keegoisan, dia ingin cucunya mewarisi gelar Raja Iblis. Dia juga ingin mengembalikan kejayaan keluarga Ling. Langkah kaki Ling Xiao mantap dan kuat. Setelah melewati beberapa jalan, ia perlahan-lahan mulai mengenal lingkungan sekitar. Rumah Iblis berada tepat di depannya. Ling Xiao menatap bangunan megah di depannya dengan tatapan tajam. Demon Mansion, aku, Ling Xiao, kembali. Tepat saat Ling Xiao menuju ke rumah Iblis, di asrama Sekte Wanshou. Suasananya berat dan ada sedikit niat membunuh. Penatua Heking duduk di tengah asrama dengan alisnya sedikit berkerut. Murid-murid Sekte Wanshou di bawahnya semuanya terkejut dan marah. Pada akhirnya, tatapan mereka tertuju pada si Tian Luo dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Tian Luo, apakah beritanya akurat? Tanya tetua Heking. Tidak mungkin salah. Si Tian Luo memancarkan aura dingin. Matanya dipenuhi amarah, dan untayan niat membunuh yang dingin bertahan di udara seperti bila pedang. Yang bisa kita pastikan adalah Wuxin mati di tangan Ling Xiao. Dua hari yang lalu, aku mengirim senior Yu dan junior Wang ke kota King Hua untuk membawa Wuxin kembali, tetapi mereka menghilang tanpa jejak. Tidak ada berita tentang mereka sampai sekarang. Aku menduga bahwa mereka mungkin telah mati di tangan Ling Xiao juga. Suara Skyfall sangat dingin dan mengandung jejak niat membunuh yang membara yang membuat seseorang gemetar. Dua hari yang lalu, si Tian Luo mengirim Yu Lang dan junior Marsial Broter Wang ke kota King Hua untuk membawa si Wuxin kembali. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka berdua tidak akan kembali. Si Tian Luo masih khawatir, jadi dia mengirim dua murid lagi dari Sekte Binatang Segudang. Pada akhirnya, mereka menemukan dua ikan yang lolos dari jaring badan pengawal naga harimau di kota King Hua, dan mereka juga mengetahui tentang kematian si Wuxin. Setelah mendengar berita kematian saudaranya, si Tian Luo hampir menjadi gila. Setelah beberapa penyelidikan, dia akhirnya mengetahui bahwa orang yang membunuh saudaranya adalah Ling Xiao. Saat dia memikirkan tentang bagaimana Yu Lang dan saudara muda Wang menghilang tanpa alasan, si Tian Luo menjadi semakin curiga. Ling Xiao tidak pernah bersikap rendah hati selama beberapa hari terakhir sejak kembali ke ibu kota. Dia telah menjadi pusat perhatian di Pavilion Elixir dan Restoran Taibai, jadi Sekte Wanshou dengan mudah mengetahui bahwa Ling Xiao yang telah membunuh si Wuxin kemungkinan besar adalah putra Raja Iblis Ling Zen, Ling Xiao. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Konon Ling Xiao adalah orang tak berguna yang tidak bisa berkultivasi tiga tahun lalu. Setelah Raja Iblis Ling Zen menghilang, dia dikirim ke Sekte Kecil. Siapa sangka tiga tahun kemudian, dia akan memiliki kekuatan tempur seperti seorang Grandmaster. Anak ini benar-benar pandai bersembunyi dan membuat rencana jahat. Penatua Heking mendesah. Dia hanya tahu bahwa Ling Xiao telah menyembunyikan kekuatannya tiga tahun lalu dan bersembunyi di sebuah Sekte Kecil. Dalam tiga tahun, dia telah menerobos dari tahap pembukaan saluran ke tahap Grandmaster. Bakat ini terlalu mengerikan. Akan tetapi, jika dia tahu bahwa Ling Xiao hanya membutuhkan waktu sekitar setengah tahun untuk mencapai levelnya saat ini, dia mungkin akan merasa semakin tidak percaya. Namun, dia pasti telah memakan jantung beruang dan isi perut macan tutul untuk berani membunuh murid Sekte Wan Sou kita. Tatapan mata Heking menunjukkan sedikit kedinginan. Aura seorang kultifator alam surgawi segera ditarik, dan memancarkan kekuatan besar dari surga dan bumi. Penatua, ku dengar hari ini adalah hari kompetisi akhir tahun kediaman Raja Iblis Ling Zen. Ku rasa Ling Xiao pasti akan ada di sana. Aku khawatir dia telah bersembunyi begitu lama sehingga dia dapat mengejutkan dunia dengan satu prestasi gemilang. Namun, karena dia berani membunuh Hu Xin, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematiannya. Aku akan memastikan bahwa ketika dia berada di puncaknya, dia akan dijatuhkan dari awan dan disiksa sampai mati. Mata Sitian Luo dingin, dan niat membunuhnya hampir nyata. Tiba-tiba dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya ilahi hitam meledak, delap dan jahat. Baiklah, mari kita pergi ke kediaman Raja Iblis Ling Zen hari ini. Aku ingin melihat apakah anak yang berani membunuh Hu Xin ini telah memakan jantung beruang dan isi perut macan tutul. He King pun mencibir dan membuat keputusannya. Sekte Wan Sou adalah tanah suci seni bela diri, di atas empat negara kuno besar dan banyak kerajaan kecil. Seorang murid Sekte Wan Sou benar-benar telah meninggal di luar. Ini jelas sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Ling Xiao telah membunuh Si Wu Xin, jadi dia harus bersiap membayarnya dengan nyawanya. Kota Kekaisaran, Kota Kekaisaran. Istana itu dibalut bunga-bunga aneh. Istana itu tampak sangat megah dan megah, dan di atasnya tertulis kata-kata, Istana Burung Vermilion. Istana Burung Vermilion adalah istana putri kecil, Xia Hong Siu. Istana ini bahkan lebih megah daripada istana para pangeran lainnya. Xia Hong Siu mengenakan baju sirah merah lembut ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang sempurna sepenuhnya. Tubuhnya ramping, pahanya bulat dan kencang. Pinggangnya kecil, dan kulitnya seputih giyok. Saat ini, rambutnya yang indah diikat di atas kepalanya, dan tangannya memegang pedang panjang di pinggangnya. Dia tampak sangat gagah berani dan memiliki kecantikan yang berbeda. Apakah kamu benar-benar akan memilih untuk membatalkan pertunangan hari ini? Ini pukulan yang terlalu berat baginya. Tidakkah kau ingin mempertimbangkan cara yang lebih lembut? Di samping Xia Hong Siu ada seorang gadis berpakaian putih. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya bulan yang dingin, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, seluruh tubuhnya memancarkan aura halus, seolah-olah dia adalah Dewi dari Istana Bulan. Dia telah turun ke dunia fana, dan dia tidak memakan makanan manusia. Kakak senior, hari ini adalah kompetisi akhir tahun keluarga Ling. Ling Xiao telah berada di Sekte Changsheng selama tiga tahun terakhir. Aku pikir dia pasti akan kembali pada hari yang penting ini. Hanya jika Ling Xiao secara pribadi setuju untuk membatalkan pertunangan, aku tidak perlu menikahinya. Dengan hubungan ayahku dengan Raja Iblis, aku tahu bahwa dia pasti tidak akan merendahkan dirinya untuk membatalkan pertunangan. Dalam beberapa hari, aku akan berusia 16 tahun. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Jadi sekalipun itu akan menyakiti Ling Xiao, aku tidak peduli. Aku tidak ingin menikahi seseorang yang tidak kucintai. Xia Hong Siu berkata dengan tegas, memberi penekanan pada setiap katanya. Baiklah. Dewi Bulan mendesah. Ia juga tahu bahwa adik perempuannya itu keras kepala. Begitu ia memutuskan sesuatu, ia akan melakukannya. Karena itu, ia tidak menghentikannya. Tidak lama kemudian, Xia Hong Siu dan Dewi Bulan menaiki kereta bersama-sama. Di bawah perlindungan para prajurit wanita dari perkemahan burung Vermilion, mereka meninggalkan kota kekaisaran dan menuju ke kediaman Raja Iblis. 167 Sangat dekat dengan kota kekaisaran, terdapat kompleks bangunan yang megah. Beberapa jalan besar dari batu biru berpotongan dan akhirnya bertemu di depan rumah besar itu. Matahari bersinar terang dan cahaya kemasan memenuhi udara, menerangi empat kata kuno, rumah Raja Iblis. Di tengah-tengah istana Raja Iblis, ada arena bela diri yang besar. Tanahnya dilapisi granit putih dan sangat kokoh. Bahkan senjata spiritual biasa pun tidak dapat meninggalkan bekas sedikitpun di atasnya. Di sekeliling arena bela diri, terdapat anak tangga batu yang tinggi. Pada saat ini, anak tangga batu tersebut dipenuhi oleh orang-orang, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Di puncak tangga batu, ada lima lelaki tua berjubah hitam duduk bersila. Pada saat ini, mata mereka sedikit terpejam, seolah-olah mereka menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya, memancarkan aura yang tak terduga. Mereka adalah lima tetua keluarga Ling, dan juga lima orang paling berkuasa di keluarga Ling. Terutama lelaki tua berjubah hitam di tengah. Wajahnya kemerahan dan rambutnya putih, dan wajahnya anggun. Kultifasinya telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam Grandmaster. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam kesatuan surga dan manusia. Dia adalah tetua pertama keluarga Ling, Ling Yunxiang. Di sisi kiri dan kanan Ling Yunxiang adalah para kepala klan dan tetua berbagai klan dan sekte di ibu kota. Aku tidak menyangka kalau pangeran ke-9 akan datang ke kompetisi akhir tahun keluarga Ling. Seseorang berseru ketika melihat sosok di puncak tangga batu. Di sebelah kiri Ling Yunxiang duduk seorang pemuda berjubah naga hijau. Dia tinggi dan ramping, dan wajahnya seperti batu diok. Ada senyum tipis di sudut mulutnya, dan matanya seterang bintang. Ia memiliki temperamen yang unik dan keagungan seorang atasan, tetapi itu tidak membuat orang merasa takut. Seluruh pribadinya memancarkan temperamen yang membuat orang merasa seperti sedang bermandikan angin musim semi. Dia adalah pangeran ke-9 saat ini, Xia Yunran. Ya, Istana Raja Iblis. Meskipun Istana Raja Iblis telah menghilang 3 tahun lalu, namun reputasinya masih ada. Terlebih lagi, kali ini, Raja bermaksud untuk membiarkan keturunan keluarga Ling mewarisi gelar Istana Raja Iblis. Ini adalah tanda kebangkitan keluarga Ling. Tidak heran banyak orang ada di sini. Pada dasarnya, semua keluarga berkuasa di kota Kekaisaran telah mengirim orang untuk menyaksikan upacara tersebut. Itu benar. Lihat? Bukankah itu Jenderal Besar Chen Weishan dan Panglima Besar Meng Ao? Saya tidak menyangka pasangan ini muncul pada waktu yang bersamaan. Semua orang berbisik satu sama lain, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Seseorang melihat dua sosok berbaju besi di tangga batu dan mengenali mereka. Jenderal Chen Weishan tampak berusia empat puluhan. Ia memiliki wajah yang anggun dan senyum hangat di bibirnya. Ia mengenakan baju perang hitam dan matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Adapun Panglima Besar Tentara Kekaisaran, Meng Ao, dia sangat tinggi dan tegap. Wajahnya persegi dan matanya seperti harimau yang ganas. Dia mengenakan rantai emas dan memegang bilah sabit emas di tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas yang mengerikan. Jika Chen Weishan adalah seorang jenderal terpelajar, maka Meng Ao akan menjadi jenderal perang, jenderal tak tertandingi yang mampu memerintahkan satu juta prajurit untuk mundur. Keduanya memiliki aura yang sangat berbeda, tetapi mereka berdua muncul di turnamen Klan Ling. Alasan mengapa semua orang terkejut adalah karena Chen Weishan dan Meng Ao awalnya adalah bawahan Raja Iblis Lingxen. Namun, setelah Raja Iblis Lingxen menghilang, Chen Weishan mendirikan faksi sendiri dan memfitnah Raja Iblis Lingxen. Meng Ao awalnya setia kepada Raja Iblis Lingxen. Melihat Chen Weishan begitu tidak tahu terima kasih, tentu saja dia tidak bisa mentolerirnya. Dia membenci Chen Weishan sampai ke akar-akarnya dan hampir bertarung dengan Chen Weishan beberapa kali. Jika bukan karena mediasi Raja Desolation, mereka berdua pasti sudah berjalan ke arena hidup dan mati. Oleh karena itu, di depan umum, keduanya hampir tidak pernah muncul pada saat yang bersamaan. Hari ini, Chen Weishan dan Meng Ao muncul di turnamen akhir tahun Klan Lingxen pada waktu yang sama. Semua orang terkejut dan merasa bahwa turnamen akhir tahun Klan Lingxen kali ini luar biasa. Ya ampun, apakah aku berhayal? Mungkinkah itu putri kesayangan penasihat kekaisaran, satu-satunya tuan muda perempuan dari lima tuan muda kota kekaisaran, Ling Qingqing. Orang lain berseru dan matanya berbinar. Di tangga batu, ada seorang gadis bergaun hijau. Dia memiliki bentuk tubuh yang sempurna yang membuat darah banyak orang mendidih. Kakinya panjang dan ramping, dan pinggangnya kecil dan ramping. Payudaranya tinggi, dan lekuk tubuhnya terbungkus gaunnya. Samar-samar terlihat, menyebabkan orang-orang tenggelam dalam pikiran-pikiran yang penuh hayalan. Kulitnya seputih gading, dan mulutnya kecil seperti buah ceri, hidung mancung, dan matanya besar dan berair. Dia memiliki temperamen yang lesu, dan dia melihat sekeliling dengan bosan. Kadang-kadang, jejak kecerdikan akan tampak di matanya, membuatnya tampak sangat cerdas. Itu Ling King Ching, Dewiku. Aku tidak menyangka dia juga akan datang. Salah satu dari dua wanita cantik di kota Kekaisaran ada di sini. Jika putri kecil Xia Hong Siu ada di sini, itu akan sempurna. Xia Hong Siu, siapa tahu, mungkin keinginan Anda benar-benar menjadi kenyataan. Kudengar Xia Hong Siu ingin membatalkan pertunangannya dengan si sampah besar Ling Xiao. Hari ini adalah kesempatan terbaiknya. Itu benar. Jika dia tidak membatalkan pertunangan, putri kecil itu akan berusia 16 tahun dalam beberapa hari. Pertunangan itu akan berlaku, dan dia akan benar-benar menjadi istri si sampah besar itu. He he, kompetisi keluarga Ling adalah hari yang sangat penting. Aku ingin tahu kemana perginya si sampah Ling Xiao. Kudengar Ling Xiao dibuang ke sekte kecil oleh tetua agung keluarga Ling. Kurasa dia tidak akan muncul di kompetisi akhir tahun. Tapi jika dia muncul, maka itu akan menarik. Petik 2. Petik 2. Ekspresi setiap orang berbeda-beda, dan mereka semua berbisik-bisik dengan penuh semangat. Banyak orang yang datang ke kompetisi akhir tahun keluarga Ling hari ini adalah orang-orang yang tidak akan pernah mereka temui pada hari biasa. Ambil contoh Ling Qingqing. Sebagai salah satu dari dua wanita cantik di kota Kekaisaran, semua orang hanya pernah mendengar namanya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihat Ling Qingqing, wajah banyak pemuda memerah, dan mereka begitu gembira hingga hampir pingsan. Di samping Meng Ao duduk seorang pria parubaya dengan temperamen yang elegan. Saat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi agak cemas. Jika Ling Xiao ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa pria parubaya ini adalah penguasa kota panjang umur, Liu Xiongfei. Liu Xiongfei, kau tidak berbohong padaku, kan? Semua orang tahu tentang bakat Tuan Muda, dan bahkan Tuan tidak dapat berbuat apa-apa tentangnya. Namun, Anda mengatakan bahwa dia telah menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Bajingan, kalau kau berani berbohong padaku, aku akan menelanjangimu dan melemparkanmu ke bawah. Meng Ao melotot ke arah Liu Xiongfei dan berbisik padanya. Harimau tua, kita adalah saudara yang telah melalui hidup dan mati bersama. Mengapa aku harus berbohong padamu? Jangan khawatir, Tuan Muda tidak akan mengecewakan kita. Dia pasti akan bersinar hari ini dan sepenuhnya mengambil kembali gelar Raja Iblis. Wajah Liu Xiongfei ditutupi dengan lapisan cahaya yang tidak dapat dijelaskan saat dia berbicara dengan tegas. Baiklah, tetapi sudah malam sekali, mengapa Tuan Muda belum juga datang. Kompetisi akan segera berakhir. Meng Ao berkata dengan nada bosan. Meskipun makna kompetisi keluarga Ling kali ini luar biasa, kompetisi antara sekelompok junior benar-benar membosankan di mata orang banyak. Tidak ada tokoh yang menonjol di generasi muda keluarga Ling. Meng Ao tidak tertarik pada pertempuran antara sekelompok junior di alam pembukaan saluran, alam energi sejati, alam transformasi roh, dan bahkan alam harimau naga. 168. Jangan khawatir, jika Tuan Muda berkata dia akan kembali, dia pasti akan kembali. Meskipun Liu Xiongfei cemas, dia masih penuh percaya diri. He he, Xiong tua, aku harap apa yang kamu katakan itu benar. Ling Tianqi itu bukan orang yang mudah dihadapi. Dari segi bakat, dia sudah berada di puncak kejeniusan. Dia tidak jauh dari Ling Qingqing. Aku bahkan membawa Kam Huben. Jika Ling Yun Xiang berani menyakiti Tuan Muda, aku akan memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai pispot. Meng Ao terkekeh. Namun, saat dia melihat pemuda berjubah hitam di tengah lapangan latihan bela diri, matanya menampakkan jejak kesungguhan. Pemuda berjubah hitam itu memiliki tubuh ramping dan wajah tampan. Rambut hitam panjangnya terurai bebas, memberinya aura yang luar biasa. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya hitam redup, dan ada cahaya tajam yang meledak keluar, memberinya aura yang ganas, seolah-olah dia adalah pedang dewa tak tertandingi yang akan segera terhunus. Dialah jenius tak tertandingi keluarga Ling, Ling Tianqi. Kultivasinya telah mencapai puncak level ke-9 alam naga dan harimau. Energi siantiannya tak terbatas seperti lautan, dan dia mengumpulkan auranya. Seolah-olah dia akan meledak dengan kekuatan yang mengguncang bumi saat dia bergerak. Dia juga dikenal sebagai orang yang paling mungkin menjadi Tuan Muda ke-6 ibu kota, dan juga menjadi fokus kompetisi akhir tahun keluarga Ling. Harus dikatakan bahwa Ling Tianqi sangat tampan. Wajahnya seperti batu giyok, dan auranya luar biasa. Hanya dengan berdiri di sana dengan tenang, dia membuat banyak gadis tergila-gila dan tergila-gila. Pada saat ini, kompetisi keluarga Ling hampir berakhir. Kompetisi akhir tahun keluarga Ling dibagi menjadi empat kelompok, alam pembukaan saluran, alam energi sejati, alam transformasi roh, dan alam harimau naga. Lima teratas di setiap kelompok akan diberi hadiah senjata spiritual, pil spiritual, dan metode kultivasi. Hadiah kali ini sangat berlimpah. Akhirnya, tempat pertama di setiap grup dapat memilih untuk menantang Ling Tianqi. Konon Sang juara tidak hanya akan memperoleh pedang milik Raja Iblis, tetapi juga harta karun tak tertandingi milik keluarga Ling, pedang Raja Iblis. Dia juga bisa mewarisi gelar Raja Iblis. Raja Alam Liar sudah menyerah. Juara kompetisi keluarga Ling tahun ini akan menjadi Raja Iblis masa depan. Namun, banyak murid keluarga Ling yang tahu batas kemampuan mereka. Ling Tianqi adalah seorang jenius yang tak tertandingi di hati mereka, sebuah eksistensi yang tidak dapat dilampaui. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa selama tidak ada kecelakaan, posisi Raja Iblis akan menjadi milik Ling Tianqi. Persaingan antara kelompok Alam Pembukaan Meridian, Alam Energi Sejati, dan Alam Transformasi Roh berakhir dengan cepat. Juara pertama dari masing-masing kelompok sangat sadar diri dan menyerah untuk menantang Ling Tianqi. Hanya tempat pertama di Alam Naga Harimau yang merupakan seorang pemuda di Alam Naga Harimau tingkat 8. Namanya Ling Jian, dan dia memilih untuk menantang Ling Tianqi pada akhirnya. Ling Jian berpakaian hitam dengan pedang panjang di punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tajam, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat saat dia menatap Ling Tianqi. Dia tidak menyangka bisa mengalahkan Ling Tianqi, tetapi dia ingin menguji jarak antara dirinya dan Ling Tianqi. Hanya dengan bertarung dengan yang kuat dia bisa merangsang potensinya. Saudara Tianqi, mohon pencerahannya. Ling Jian menangkupkan kedua tangannya untuk memberi salam, tatapan penuh semangat terlihat di matanya. Sepupu Ling Jian, silakan. Dengan ketukan kakinya, seluruh tubuh Ling Tianqi tampak melayang di udara. Ia terbang beberapa ratus kaki dan mendarat di depan Ling Jian dengan senyum lembut di wajahnya. Jurus ini menunjukkan teknik gerakannya yang luar biasa, dan tidak jauh lebih lemah dari sarjana bela diri pada umumnya. Seketika, banyak gadis muda berseru kaget. Meskipun Ling Tianqi juga membawa pedang di punggungnya, dia tidak menghunusnya dan bersiap menghadapi Ling Jian dengan tangan kosong. Tatapan semua orang langsung terfokus pada Ling Tianqi. Bahkan pangeran ke-sembilan, Ling Qingqing, dan yang lainnya menyingkirkan ekspresi main-main mereka dan mulai memperlakukan kompetisi seni bela diri ini dengan serius. Bakat Ling Tianqi tak tertandingi, dan dia dikenal tidak pernah kalah dari lima tuan muda di ibu kota. Namun, dia jarang bertarung, dan semua orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kekuatan sejatinya. Penatua Ling, Tianqi sesuai dengan namanya, seorang jenius yang dikaruniai oleh surga. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi Raja Iblis dari kerajaan kuno kehancuran besar kita. Aku harus mengucapkan selamat kepadamu terlebih dahulu. Chen Weishan memandang Ling Yun Xiang dan berkata sambil tersenyum. Jenderal Agung terlalu sopan, Tianqi masih kurang dibandingkan dengan dao angin, dan dia masih perlu bekerja keras. Namun, ketika Tianqi menjadi Raja Iblis di masa depan, keluarga kita harus lebih banyak berinteraksi. Ling Yun Xiang tertawa, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan jejak kebanggaan di sudut matanya. Mulai hari ini, istana Raja Iblis akan sepenuhnya berpindah tangan. Cucunya akan memasuki Istana Raja Iblis dan menjadi penguasa sejati Istana Raja Iblis. Bagi Ling Yun Xiang yang sudah lama merencanakannya, ini bisa dikatakan keinginannya. Ling Yun Xiang telah menunggu hari ini terlalu lama. Dia sangat berhati-hati, seolah-olah dia berjalan di atas es tipis. Dia bahkan tidak ragu untuk meminta dunia bawah untuk menyingkirkan Ling Xiao. Namun, setelah sekian lama, masih belum ada berita dari dunia bawah, yang membuat Ling Yun Xiang merasa sedikit tidak nyaman. Namun, melihat Ling Tianqi Raja Iblis, Ling Yun Xiang menekan jejak kegelisahan itu. Selama Ling Tianqi mewarisi posisi Raja Iblis, lalu kenapa jika Ling Xiao masih hidup? Pada saat itu, hasilnya akan ditentukan, dan itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh orang sampah seperti dia. Penatua Ling, selamat, selamat. Mari kita semakin dekat di masa depan. Penatua Ling, selamat. Kepala keluarga kami telah memutuskan untuk mengurangi biaya kerjasama dengan keluarga Ling hingga setengahnya di masa mendatang. Penatua Ling, ini hanyalah tanda kecil penghargaan kami. Para pemimpin berbagai keluarga juga tidak mau kalah dan mengelilingi Ling Yun Xiang dengan senyum mengjilat di wajah mereka. Kamu terlalu sopan. Ling Yun Xiang memiliki senyum acu tak acu di wajahnya, tetapi tatapannya tertuju pada lapangan seni bela diri. Ledakan. Aura yang kuat meledak dari tubuh Ling Jian. Cahaya hijau memenuhi udara dan berubah menjadi garis-garis cahaya pedang hijau yang menyala-nyala. Garis-garis itu sangat tajam, seolah-olah dapat menembus segalanya. Ling Jian perlahan menarik pedang panjang di punggungnya. Setiap inci ia menariknya, cahaya pedang itu semakin terang. Langit dipenuhi cahaya pedang yang menyilaukan, seolah-olah menutupi langit dan matahari. Pemandangan itu mengejutkan. Ini adalah kembalinya langit hijau ke satu pedang. Aku tidak menyangka keluarga Ling telah mengolah seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi ini ke tingkat seperti itu. Teknik pedang ini cukup bagus. Bahkan dapat menjadi ancaman bagi seorang Grandmaster. Di tangga batu, mata seseorang berbinar saat dia berkomentar. Green Sky Return to One Sword merupakan teknik pedang terkuat yang pernah dipelajari Ling Jian. Dalam pertandingan sebelumnya, banyak murid keluarga Ling yang dikalahkan oleh pedang Ling Jian. Ledakan. Ketika pedang panjang itu terhunus seluruhnya, pedang itu langsung bersinar terang. Cahayanya seterang matahari, memancarkan cahaya pedang yang menyala-nyala. Cahaya pedang hijau yang memenuhi langit langsung berkumpul di pedang itu dan menebas ke arah Ling Tian Chi. Mata Ling Jian dipenuhi dengan semangat juang. Teknik pedang ini bisa dikatakan sebagai puncak kekuatan Ling Jian. Saat pedang itu menebas langit, tampaknya telah mengosongkan semangatnya, menyebabkan wajahnya langsung pucat. Menghadapi teknik pedang ini, wajah Ling Tian Chi masih setenang biasanya. 169. Ledakan. Seolah-olah guntur telah meledak di kehampaan. Cahaya ilahi hitam melonjak dan menyelimuti langit. Dalam kegelapan, seolah-olah ada bintang-bintang besar yang berputar perlahan. Telapak tangan Ling Tian Chi berubah menjadi pedang surgawi yang membelah alam semesta. Pedang itu mengandung ketajaman yang tak tertandingi dan niat membunuh yang tak terbatas. Pedang ini tampaknya mampu menghancurkan bintang-bintang. Pedang itu menembus langit dan bumi dan mengandung aura kuno dan misterius. Di hadapan pedang ini, pedang Ling Jian yang kembali ke langit hijau bagaikan sinar bintang di langit berbintang yang luas. Itu sangat tidak berarti. Terlebih lagi, niat membunuh tak tertandingi yang terpancar dari tubuh Ling Tian Chi membuat hati banyak Grandmaster berdebar-debar. Ledakan. Langit yang dipenuhi cahaya pedang hijau hancur berkeping-keping. Telapak tangan Ling Tian Chi menghantam pedang panjang itu. Dengan suara retakan yang keras, senjata spiritual yang tiada taraf ini hancur berkeping-keping. Ling Jian terlempar sejauh lebih dari seratus kaki. Ia jatuh terduduk di lapangan latihan dan memuntahkan setegup darah. Matanya dipenuhi kengerian. Dia tahu bahwa Ling Tian Chi telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, pedang itu tidak hanya akan melukainya tetapi juga membunuhnya. Ketika surga melepaskan niat membunuh, bintang-bintang bergerak. Ini adalah pedang penakluk iblis pembunuh tiga kali. Ling Yun Xiang beraninya kau memberikan pedang penakluk iblis pembunuh tiga kali kepada Ling Tian Chi tanpa izin. Ekspresi Meng Ao berubah. Matanya dipenuhi dengan dingin saat dia berteriak pada Ling Yun Xiang. Apa? Ling Tian Chi menggunakan pedang penakluk iblis pembunuh tiga kali. Semua orang bergidik ketika mendengar nama pedang iblis pembunuh tiga kali lipat. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Triple Kill Demon Fan Kui Xing sabar melambangkan nama yang amat agung. Pedang penakluk iblis tiga pembunuh adalah seni bela diri tak tertandingi dari Raja Penakluk Iblis Ling Zen. Pedang ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Saat itu, Raja Penakluk Iblis Ling Zen membunuh jalannya menuju kedalaman pegunungan binatang buas yang menakutkan sendirian dengan pedangnya. Dia membunuh banyak sekali binatang iblis tingkat enam dan bahkan seekor binatang iblis tingkat tujuh. Binatang iblis tingkat tujuh setara dengan manusia ahli tingkat mulia. Ia juga dikenal sebagai Raja Iblis. Setiap gerakannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ketika Ling Zen menggunakan pedang penakluk iblis pembunuh tiga kali dengan kultifasinya di tingkat surga, dia mampu membunuh Raja Iblis. Ini menunjukkan betapa mengerikannya seni bela diri ini. Ketika surga melepaskan niat membunuh, bintang-bintang bergerak. Ketika bumi melepaskan niat membunuh, naga dan ular bangkit. Ketika manusia melepaskan niat membunuh, langit dan bumi. Ketika langit dan manusia bersatu, 10 ribu transformasi. Itulah empat jurus mematikan dan seni pedang-pedang. Komandan Meng, apa yang Anda bicarakan? Adalah, adalah berani sekali kau, Chen Weishan. Meng Ao menjadi marah. Ia menunjuk Chen Weishan dan berkata, pedang penakluk iblis pembunuh tiga kali adalah seni bela diri yang diperoleh Pangeran. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ling. Pangeran tidak bergantung pada keluarga Ling untuk apapun. Sebaliknya, keluarga Ling telah memperoleh banyak manfaat berkat Pangeran. Pangeran pernah berkata sebelumnya bahwa hanya keturunannya yang dapat mempelajari pedang penakluk iblis pembunuh tiga kali. Yang lain, termasuk cabang samping keluarga Ling, tidak diizinkan untuk mempraktikannya. Ling Yunxiang, aku pikir kamu sama sekali tidak menghormati Pangeran. Apakah Anda tidak terlalu serius, Komandan Meng? Siapakah pedang penakluk iblis pembunuh tiga kali itu adalah masalah internal keluarga Ling? Bukan tugas kami untuk bertanya. Benar sekali, benar sekali. Tenanglah, Komandan Meng. Aku rasa Ling Tianci telah memolah pedang penakluk iblis pembunuh tiga kali hingga tingkat seperti itu. Dia pasti akan menjadi raja iblis di masa depan. Tiger Meng, jaga mulutmu. Ling Tianci adalah raja iblis mulai hari ini dan seterusnya. Beraninya kau tidak menghormatinya. Ketika orang banyak melihat Ling Tianci telah memperlihatkan pedang penakluk iblis pembunuh tiga kali, mereka semua terkejut. Ling Tianci, yang telah mengolah pedang penakluk iblis pembunuh tiga kali, dan yang tidak, benar-benar berbeda di mata mereka. Ling Tianci saat ini cukup layak bagi mereka untuk berinvestasi dan bahkan menyanjungnya. Meng Ao tentu saja merasa bahwa itu adalah tugas yang tidak ada gunanya. Ia mulai menjadi sasaran orang banyak. Meng Ao tidak pandai berkata-kata. Saat ini, dia sangat marah hingga berteriak keras. Ling Yun Xiang melirik Meng Ao dengan sinis dan mengabaikannya. Dia berdiri dari tangga batu dan aura puncak tingkat ke sembilan alam kekuatan tertinggi menyebar. Seketika, lapangan latihan seni bela diri yang berisik menjadi sunyi. Terima kasih telah datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi akhir tahun keluarga Ling. Orang tua ini sangat berterima kasih. Setelah kompetisi, juara kompetisi akhir tahun keluarga Ling telah muncul. Dia adalah Ling Tianqi. Suara Ling Yun Xiang berhenti sejenak. Semua orang melihat ke tengah lapangan latihan bela diri. Pemuda berjubah hitam itu tampak sedikit kagum. Seluruh warga keluarga Ling bersorak serentak. Yang mulia telah mengeluarkan dekrit kekaisaran. Tahun ini, juara kompetisi akhir tahun keluarga Ling akan mewarisi gelar Raja Iblis dan menjadi Raja Iblis yang baru. Oleh karena itu, Ling Tianqi adalah Raja Iblis yang baru. Suara Ling Yun Xiang yang keras dan jernih dan matanya dipenuhi kegembiraan. Ling Tianqi yang berada di bawah tidak dapat menahan nafas dalam-dalam. Jejak kegembiraan muncul di wajahnya yang tenang. Akhirnya, dia akan naik tahta menjadi Raja Iblis. Gelar Raja Iblis yang selalu diimpikannya kini berada dalam jangkauannya. Beruang tua, ini buruk. Tuan muda belum muncul sampai sekarang. Kompetisi akhir tahun sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Meng Ao menatap Liu Xiongfei dengan ekspresi cemas. Aku juga tidak tahu. Liu Xiongfei tersenyum pahit. Dia juga sangat cemas. Namun, matanya tiba-tiba berkedip dan dia melihat sosok yang dikenalnya dari sudut matanya. He he, si macan tua, tunggu saja. Ada tontonan bagus yang bisa ditonton. Kecemasan di wajah Liu Xiongfei menghilang, dan dia langsung menjadi sangat tenang sambil terkekeh. Tepat saat semua orang bersorak, sebuah suara yang tenang dan jernih tiba-tiba terdengar dan menutupi semua sorak-sorai. Siapa yang berani menyebut dirinya Raja Iblis tanpa persetujuanku? Di ujung lapangan latihan bela diri, tangga giyok putih membentang. Seorang pemuda berjubah putih bermandikan cahaya kemasan berjalan mendekat. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan matanya bersinar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak tertandingi. Kalimat itu bergema di kehampaan, seketika menyebabkan semua orang gemetar. Apa? Ling Xiao sudah kembali. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tanpa sadar berdiri dan menatap pemuda berjubah putih di kejauhan. Mata semua orang terfokus pada Ling Xiao. Pada saat ini, dia adalah pusat dunia. 170. Jubah putihnya lebih murni dari salju, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Langkah pemuda itu mantap dan kuat. Saat dia melangkah selangkah demi selangkah, cahaya kemasan menyelimutinya, membuatnya tampak seperti raja muda yang suci. Tatapannya dalam dan tenang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura transcendent dan dunia lain. Dia tampak tenang dan damai, dan memiliki kekuatan yang membuat orang gemetar. Dia Ling Xiao. Beberapa orang terkejut dan merasa sulit untuk mempercayainya. Sulit untuk menghubungkan pemuda di depan mereka dengan sampah sebesar itu. Pemuda di depan mereka tampak bersemangat. Auranya seperti giok, dan sikapnya luar biasa. Saat dia berjalan mendekat, dunia seakan ikut bergerak bersamanya. Dia adalah pusat dunia, keanggunannya benar-benar menekan Ling Tianqi, yang berada di tengah lapangan pelatihan. Bahkan ada beberapa gadis muda yang mendambakan cinta. Pipi mereka memerah, dan mata mereka dipenuhi dengan kemegahan yang luar biasa. Itu seharusnya tidak salah. Tiga tahun lalu, aku pernah melihat Ling Xiao sekali. Aku tidak menyangka dia akan muncul di sini. Sekarang ada acara bagus yang bisa ditonton. Di tangga batu, seorang kepala keluarga menampakkan ekspresi terkejut dan tersenyum tipis. Di puncak tangga batu, ekspresi Ling Yun Xiang langsung menjadi sangat suram. Matanya penuh dengan niat membunuh dan ada sedikit ketidakpercayaan. Dia sudah membayar harga yang sangat mahal untuk meminta dunia bawah menyingkirkan Ling Xiao. Mengapa bocah nakal yang mengerikan ini muncul di kompetisi akhir tahun keluarga Ling? Mungkinkah bahkan dunia bawah tidak sanggup menghadapi bocah nakal ini? Hati Ling Yun Xiang dipenuhi rasa dingin yang tak dapat dijelaskan, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan mengusir pikiran itu dari benaknya. Mustahil, seberapa kuat dan mengerikannya dunia bawah. Sekte kecil itu tidak dapat menahan pembunuhan dari dunia bawah. Tidak pernah ada orang yang tidak dapat dibunuh oleh dunia bawah jika mereka mau. Tatapan penasaran pangeran kesembilan, Ling Qingqing, Chen Weishan, dan yang lainnya juga tertuju pada Ling Xiao. Tuan muda benar-benar kembali, jika pangeran melihat ini, dia pasti akan sangat senang. Meng Ao dan Liu Xiongfei saling berpandangan. Melihat pemuda yang tak tertandingi di bawah, mata mereka yang seperti harimau sedikit basah dan mereka tampak sangat bersemangat. Apakah kalian menyadari tidak ada sedikit pun riak kultivasi di tubuh Ling Xiao? Seseorang berteriak kaget yang langsung membangunkan banyak orang. Tatapan mata yang tajam tertuju pada tubuh Ling Xiao, kemudian terdengar helaan napas panjang. Seperti yang diduga, tidak ada sedikit pun fluktuasi kultivasi di tubuh Ling Xiao. Jadi dia masih sampah dari dulu. Bahkan jika dia terlahir dengan penampilan yang baik, dia tetaplah sampah. Sebuah suara cemburu terdengar, membawa semacam kesenangan yang tak terlukiskan. Ketika Ling Xiao pertama kali tiba, semua orang tercengang oleh sikapnya yang tak tertandingi. Sekarang setelah mereka bangun, mereka langsung merasa bahwa Ling Xiao tidak memiliki sedikit pun kultivasi. Hanya ada dua kemungkinan mengapa mereka tidak bisa merasakan kultivasi Ling Xiao. Yang pertama adalah kultivasi Ling Xiao terlalu tinggi, dan dia sengaja menyembunyikan kultivasinya agar tidak ada yang bisa merasakannya. Kemungkinan lainnya adalah Ling Xiao benar-benar tidak memiliki kultivasi sama sekali. Tentu saja, tidak ada yang percaya bahwa Ling Xiao mampu bersembunyi dari deteksi begitu banyak ahli yang hadir. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Sama seperti tiga tahun lalu, Ling Xiao tetaplah Ling Xiao yang tidak berguna. Dia bahkan tidak memiliki kultivasi apapun sekarang, jadi mengapa dia berani kembali ke istana Raja Iblis? Apakah dia tidak tahu bahwa meskipun dia kembali, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dan tidak akan bisa mengubah apapun. Dia masih muda dan bersemangat. Huh, saat itu, aku melihat Raja Iblis dari jauh. Sikap seperti apa yang tak tertandingi itu. Penampilan Ling Xiao ini sangat mirip dengan Raja Iblis, tetapi kultivasinya. Sepertinya dia benar-benar kembali untuk menghentikan Ling Tianqi menjadi Raja Iblis, tetapi bisakah dia menghentikannya? Itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Urusan internal keluarga Ling akan diselesaikan sendiri. He he, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Mari kita lihat bagaimana para tetua keluarga Ling akan menghadapi ini. Petik 2. Petik 2. Di tangga batu, tatapan semua orang tertuju pada Ling Xiao. Ada yang bersimpati, ada yang acuh-ta'acuh, dan ada yang merasa senang. Semua orang berbisik satu sama lain dan akhirnya memandang ke arah Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi, ingin melihat bagaimana mereka akan menghadapi hal ini. Ketika Ling Tianqi melihat bahwa sikap Ling Xiao yang tak tertandingi sebenarnya menutupi kecerdasannya, kilatan dingin muncul di matanya. Pada saat ini, dia merasa bahwa Ling Xiao sama sekali tidak memiliki kultivasi. Tubuhnya yang awalnya gugup segera rileks, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Ling Xiao, bukankah kamu berkultivasi di Sekte Changsen? Siapa yang mengizinkanmu kembali tanpa izin? Ekspresi Ling Yun Xiang acu tak acu saat dia menatap Ling Xiao dari atas. Suaranya dingin dan bernada bertanya. Kompetisi akhir tahun keluarga Ling. Aku juga anggota keluarga Ling. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengikuti kompetisi akhir tahun? Lagi pula, jika aku tidak kembali, bukankah kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan? Ling Xiao berdiri di tengah lapangan latihan dengan senyum tipis di bibirnya. Jawabannya sangat santai saat dia melihat sekeliling, bahkan tidak melihat ke arah Ling Yun Xiang. Tatapan Ling Yun Xiang langsung berubah dingin. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ling Tianqi melompat keluar dan mencibir pada Ling Xiao, beraninya kau. Tetua Agung bertanya kepadamu, tidakkah kamu akan berlutut dan menjawab dengan hormat? Karena kamu mengakui bahwa kamu adalah keturunan keluarga Ling, maka kamu harus mematuhi peraturan keluarga Ling. Ling Xiao sama sekali tidak memiliki kultivasi, namun dia tetap datang untuk menimbulkan masalah di saat yang genting. Setelah melihat Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Melihat sikap acu-ta'acu Ling Xiao, Ling Tianqi merasakan kemarahan yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya. Kamu pikir kamu siapa? Aku sedang berbicara dengan kakekmu. Siapa kau yang berani menyelah? Pergilah ke samping dan tunggu. Ling Xiao melirik Ling Tianqi dari sudut matanya. Wajah Ling Tianqi langsung berubah dingin. Tekanan kuat menekan Ling Xiao, ingin memaksa Ling Xiao untuk berlutut. Meskipun kultivasi Ling Tianqi hanya berada di level ke-9 alam naga dan harimau, dia telah menyentuh misteri kekuatan langit dan bumi. Ketika tekanan agung melonjak, bahkan seorang ahli alam transformasi roh pun tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut. Namun, Ling Xiao bersikap seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Dia masih memiliki senyum acuh-ta'acuh di wajahnya. Tatapan mata Ling Yun Xiang berubah dingin saat dia berkata perlahan, Ling Xiao, kamu terlalu lancang. Setelah Ling Tian menghilang, keluarga mengirimu ke Sekte Changshen untuk mendesakmu agar bekerja keras dalam kultifasimu. Kami juga mengirimimu sejumlah besar sumber daya kultifasi setiap tahun. Aku tidak menyangka kau akan menjadi begitu tidak berguna. Tiga tahun telah berlalu, dan kau masih belum melangkah maju di jalur seni bela diri. Wajah Ling Yun Xiang menampakkan ekspresi kesakitan saat dia melanjutkan, apakah kamu layak mendapatkan ayahmu seperti ini? Apakah anda layak mendapatkan asuhan keluarga? Hari ini adalah kompetisi akhir tahun keluarga Ling. Kamu berani meninggalkan Sekte Changshen sendirian dan membuat keributan di kompetisi akhir tahun. Kamu mempermalukan keluarga. Jika ayahmu masih ada di hatimu dan keluargamu masih ada di hatimu, maka segeranya lah kembali ke Sekte Changshen. Ling Yun Xiang menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia mengharapkan yang lebih baik dari Ling Xiao. Tatapannya ke arah Ling Xiao dipenuhi dengan penyesalan. Pada saat yang sama, niat membunuh di dalam hatinya sangat kuat. Tidak peduli alasan mengapa dunia bawah tidak membunuh Ling Xiao, dia harus membunuh Ling Xiao hari ini. terima kasih kerana menonton! Terima kasih.